Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Diri Purnama Channel Masih berkenaan dengan HT UV K5 HT yang memang menarik untuk terus digali Fitur maupun menu-menunya Pada kesempatan ini saya akan membahas Fitur-fitur yang menarik untuk kita ketahui Dan menu-menu apa saja yang penting juga untuk kita manfaatkan Seperti apa? Ikuti terus video ini Namun jangan lupa untuk di-subscribe bagi yang belum Di-like dan di-share videonya Agar channel ini semakin bermanfaat dan berkembang Terus dengan saya Diri Purnama Channel Baiklah Fitur pertama yang akan saya ulas disini adalah Fitur reverse Jadi fitur reverse ini Gunanya untuk bagaimana kita membalikan Frekuensi output dan input Dari settingan RPU Kadangkala fitur ini kita butuhkan Untuk mengetahui Adakah gangguan di input Ataupun mendengar kualitas rekan kita Yang berada pada frekuensi input Contohnya saya punya disini Di memori Saya akan basisnya memori Disini memori 20 Terlihat Udah moran bisa dilihat Ini memori 20 Ini ada tanda min Artinya ini memang settingan RPU Ini adalah frekuensi outputnya 142 Sedangkan inputnya ketika kita tekan Dia akan ada di 136 Ini hanya contoh saja Nah Untuk Cara cepatnya membalik Frekuensi input ke output Ataupun output ke input Ini output Kita ingin membalik Nanti yang tampil adalah frekuensi inputnya Caranya dengan menekan tombol function Dan R Ya Nomor 8 Otomatis sekarang ada tulisan R disini Ya Yang artinya ini adalah reverse Jadi kalau kita tekan Dia akan membalik Ya Jadi ini Cara cepat Kita ingin mengetahui Kondisi di input seperti apa ya Nah ini ya Dengan cara menekan tombol function Dan Dan tombol R Fitur berikutnya ya Nah kalau tadi kita reverse Sekarang bagaimana Misalkan kita ingin mengirimkan Sinyal DTNF Ya Sinyal DTNF adalah sinyal tune Yang dihasilkan dari Simbol angka Di kipet ini ya Nah dengan cepat nih Misalkan kita ingin mengontrol Semacam frekuensi of thing Ya bukan internet of thing ya Jadi device Biasanya itu RPU yang kita kendalikan melalui DTNF Ya caranya dengan menekan tombol scan Ya kita masukkan Misalkan disini 12654 Misalkan Kita tekan PTT Maka Sinyal DTNF itu akan Dikirimkan ya Di frekuensi tersebut Ya caranya tadi ya Langsung Tekan tombol scan Nah fitur yang berikutnya adalah Fitur untuk Press copy Ya Press copy atau Frekuensi copy ya FC Jadi ini bagaimana Kita melakukan copy Frekuensi Ya dengan cara cepat Ya Menggunakan fitur FC Dia sebenarnya Cara kerjanya Seperti ini ya Kayak Frekuensi Scanner Ya memang Cara kerjanya dia Menyekan Frekuensi yang Sedang transmit Dan menangkapnya Lengkap dengan Tune ya Tune yang digunakan Ya caranya adalah Misalkan saya punya 4T Yang berbeda Ya Bekerja di frekuensi 432 025 Ya Di 70 cm Ya Caranya dengan Merekan tombol F Oke Mulai Kita Plasmid Tidak perlu dihacket Di low nih Sudah masuk ya Terus Terus Kalau sudah masuk Seperti ini Karena tidak ada Tune nya ya Kita tinggal tekan M Terus kita cari Frekuensi Memory channel Yang kosong Disini 021 Kita tekan M lagi M lagi Save Dan Frekuensi tersebut Kita simpan Ya Ini ya Jadinya di Jadinya di Jadi sekarang Sudah bunyi Nah ini Sebenarnya Kalau kita lihat Ini ada Selisih sedikit Ya 25 25 KC Nah sebenarnya Kalau saya coba-coba Ini berhasil Di frekuensi Tinggi ya Kalau di frekuensi Misalkan di 2 meter band Itu kadang-kala Yang Yang ketangkap itu Adalah Harmoniknya Ya Bukan Frekuensi Senternya Jadi ini saya coba-coba Berhasilnya malah Di frekuensi Tinggi Ya Di UHF Ya Itu adalah Fitur Ketiga Nah berikutnya Adalah Crossband Untuk Crossband ini Juga menarik Crossband disini Bisa kita manfaatkan Untuk melakukan Setting RPU Ya Bagaimana T kita ini Bisa terhubung Dengan RPU Dengan Cukup mengetahui Frekuensi input Dan outputnya Ya Kalau Informasinya Hanya input output Kita gak perlu Repot-repot Mencari offsetnya Caranya Kita pastikan Jadi kita Band ini Kita gunakan A dan B ini Contoh Saya Saya akan Pindahkan dulu Ke VVO Misalkan Terus yang bawahnya Juga ya Saya pindahkan dulu Misalkan Ke frekuensi biasa Ya Hilangkan dulu Offsetnya Kita balik Ya Misalkan Di 43600 Ini nanti Resipnya Transmitnya Di 14200 Nah untuk Menggunakan Dua frekuensi ini Crossband Ya Yang satu di UHF Yang satunya di VHF Caranya Kita ke menu Yang namanya Menu WX Ya Kita lihat WX Nah ini WX Menu nomor 10 Ya Menu WX Terus kita tekan M Disini pilihannya adalah Channel B Atau channel A Pilihan ini adalah Dimana nanti Frekuensi Transmitnya Ya Atau inputnya Misalkan di Channel B Ya Kita tekan M lagi Keluar Nah maka Ini Bekerja Transmitnya Di 14200 Resipnya Di 43600 Kita buktikan Ya Disini 142 Gak kedengeran Ya Tapi kalau saya pencet 432 nya Ya 025 ini Tadi ya Sama dengan yang Channel Outputnya Ini akan terdengar Cek 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 Nah Berbunyi Ya Tuh 436 Jadi dia resipin 436 Tapi Transmitnya Di 14200 Jadi ketika Transmit Ini gak nerima ya Karena memang ini Distainbykan di Frekuensi output Tapi ketika ini yang Transmit Di frekuensi outputnya Maka ini yang nerima Ya Jadi sudah crossband Dia Ini pembuktiannya Seperti itu Ya Jadi kalau Saya nakin ke atas nih Jadi 14200 Baru kedengeran Ya Dia transmit Di 14200 Sedangkan kalau saya tekan 14200 Disini Ini gak nerima ya Karena memang Standbynya di 436000 Ya Itulah Fitur dari Crossband UV V5 Nah untuk menu Yang nanti Mungkin banyak kita Akses Menu pertama Adalah Auto Backlight Ya Kayak tadi ya Jadi nanti dia Oh nyala Nanti baru mati sendiri Nah ini kita bisa atur Di menu Yang namanya ABR Auto Backlight Ya Kita ke ABR Menu Nomor 5 Ya Ada Bisa diatur Kecerahannya ya Sebenarnya Kita off kan Nah Dia jadi Mati terus Nih harus tadi kita matikan ya Nah ini Mati terus nih Ada Auto Backlight Ya Ini Cara kita mengatur Auto Backlight Ini juga untuk menghemat Baterai ya Nah Kalau untuk Menonaktifkan Ataupun mengaktifkan Dual Watch On Ya Jadi kadangkala Kita sedang Ada di B Ya Kelompok channel B Ketika Dual Watch On Diaktifkan Ada Yang masuk Di channel A Maka Otomatis Si radio Akan Meresif Ya Nah Kadangkala itu Mengganggu ya Karena kita memang Fokusnya ada di channel B Caranya Mengaktifkan Dan memenang Aktifkannya Itu ada di menu TDR Ya Menu Nomor 17 Ya Ini kita tengah-tengkalkan aja Disini ada Mana nih Yang mau di Aktifkan Channel B Apa channel A Ini kita tinggal pilih aja Atau kita mematikan Sama sekali Ya Jadi kalau kita matikan Berarti Tidak ada yang Kita risik Ya Kita sedang standby Di 142 Contohnya ya Terus kita masuk Di 436 Ini kita misalkan Kita Sedang di Channel B Saya masuk Di channel A Nah Cek 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 Nggak aktif ya Nggak aktif 436 nya Tapi kalau kita TDR ini Kita aktifkan Nah Cek 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 Meskipun kita Aktifnya Pilihannya di Channel B Namun Channel A nya Tetap bisa mendengar ya Nah Untuk menu-menu yang lain Itu menu-menu standar ya Nah Kira-kira itu Beberapa fitur Maupun menu Yang Mungkin berguna ya Meskipun ada juga ya Scramble Itu untuk Bagaimana kita bisa Mengacak suara Ya Jadi kalau kita lihat Ini ada menu Namanya Scramble Itu masih bisa tetap Terdengar ya Menu Nomor SCR ya Kudutnya Ini SCR Nah ini ya Menu nomor 11 Nah jadi kalau Saya Aktifkan ya Dengan level 10 Nah Di sini Ya di 1 1 4 200 gitu ya Sekipun saya Juga aktifkan di sini 1 1 3 1 2 1 2 3 1 3 2 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 3 Ya Ini Sama-sama diaktifkan Scramble-nya Ya Kalau ini Tadi Tampak Scramble 1 2 3 3 2 1 1 2 3 Ini kalau 1 1 Saya matikan Misalkan 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 1 Tuh Masih kita baca ya Masih kita Sudah kita Acak Dengan level 10 Jadi baru bisa terdengar jelas Kalau kita Klikkan juga Scramble-nya Di level 10 Sudah Sudah Dengar Itu kan Gak ada Ketur itu Ketur itu Ya Gak Masih kita Baca Oke Kira-kira itu Yang bisa Saya Share Ke Anda Semua Berkenan dengan Beberapa Fitur dan menu Yang Bermanfaat Untuk kita Gunakan Dalam melakukan Komunikasi Menggunakan HT UV K5 Family Ya Baik itu Mark Berlin Kuangsheng Ya Ada URW Ada Scom Ya Jadi sekarang Trendnya Dari model UV 5R Bovang Ya Sekarang sudah Beralih ke Kuangsheng UV K5 Ya Dengan beberapa Turunannya Jadi memang ini HT yang Sangat Menarik ya Banyak fiturnya Itu saja Yang bisa saya Sampaikan Mudah-mudahkan Video ini Bermanfaat Buat Anda Semua Memaaf Bila ada Yang Kurang Berkenan Sampai Jumpa Di video saya yang lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah